PS2 sebagai konsol dengan penjualan terbanyak sepanjang masa, juga membuat konsol PS2 sendiri sangat populer, yang kemudian juga membuat game PS2 sangat populer. Dari awal diproduksinya di tahun 2000, PS2 masih terus diproduksi sampai tahun 2012, yang berarti Sony masih menjual konsol ini, yang artinya Sony terus mensupport konsol dan game-game PS2 bahkan setelah PS3 dan PSP dirilis. Ditambah lagi dengan developernya, ia juga sangat support untuk membuat game di PS2, dengan menghadirkan berbagai jenis dan macam game untuk memberikan experience yang semenarik dan seunik mungkin. Tapi tidak semua game yang dirilis di PS2 secara adil bisa mendapatkan kepopuleran yang sama, karena pastinya akan ada game yang lebih populer dibandingkan game lainnya, dan alasan termudah kenapa game bisa populer adalah kalau gamenya bagus. Padahal ada banyak lagi game-game PS2 yang sama bagusnya, tapi sayangnya kurang populer. Itulah kenapa muncul arti underrated, yaitu di mana suatu hal yang bisa dinilai secara objektif, tidak mendapatkan apresiasi yang seharusnya. Jadi di video ini, kita sudah memilih 7 game PS2 yang karena suatu alasan akhirnya berakhir kurang populer. Untuk itu, inilah 7 game PS2 paling underrated sepanjang masa. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami. Yang pertama di list ini adalah The Fast and the Furious. Game ini dirilis pada 26 September 2006 untuk PS2 dan PSP. Berkat kepopuleran tema street racing pada waktu itu, termasuk juga dengan game street racing, pastinya banyak developer yang ingin memberikan pengalaman tersebut, dengan pastinya diberikan hal unik dan menariknya sendiri. Ditambah lagi dengan kepopuleran seris film The Fast and the Furious, yang pada waktu itu masih tentang street racing, membuat game street racing yang mengadaptasi film tersebut pastinya bukan ide yang buruk, karena itulah yang dilakukan badai Namco dan EW Teknik untuk game ini. The Fast and the Furious adalah game racing open world yang diadaptasi dari seris filmnya, khususnya The Fast and the Furious Tokyo Drift. Walaupun tidak ada kata Tokyo Drift dalam judulnya, tapi game ini bersetting di kota Tokyo. Diris balapan di game ini dibagi menjadi dua, yaitu Grip Racing atau balapan biasa, dan Drift Racing, yang dua-duanya bisa kita pilih secara bebas. Grafik dan visual pada game ini terlihat sangat realistis, mulai dari smoke, lighting, model mobil, sampai suasana malam hari kota Tokyo yang membuat vibe kota Tokyo-nya semakin kental. Walaupun memiliki mekanik dan kontrol yang terasa berat untuk ukuran game street racing, The Fast and the Furious masih tetap fun dan enjoyable untuk dimainkan. Kemudian ada 13 di nomor 6. 13 rilis pada 18 November 2003 untuk PC, PS2, Xbox, dan Gamecube. 13 adalah game first-person shooter dengan grafis cell-shaded yang diadaptasi dari buku komik Perancis dengan judul yang sama. Game ini bercerita tentang seorang agen rahasia yang hilang ingatan, dan mencoba untuk mendapatkan kembali ingatannya sambil membersihkan namanya, karena telah dituduh membunuh presiden. Setiap action dalam game ini disajikan dalam style panel ala komik yang epic. Dengan setiap kill yang kita lakukan, akan muncul suatu panel yang memperlihatkan kill tersebut, yang pastinya semakin menambah style komik di game ini. Selain gunfight, core gameplay game ini juga termasuk stealth, dengan silent weapon yang kita gunakan untuk membunuh musuh secara DM-DM. Belum lagi efek suara mulai dari senjata, dan environment yang divisualisasikan dengan cukup rapi dan unik, di mana akan ada huruf-huruf yang muncul di dalam layar. Dan juga developer game ini menggunakan musik jazz bagi background musik dalam game ini, yang bisa membuat vibe dalam game ini berubah secara dinamis saat kita sedang melawan musuh. Selanjutnya nomor 5 ada Kwon. Game ini rilis pada 1 April 2004 eksklusif untuk PS2. Kwon adalah game survival horror yang diangkat dari sebuah cerita dari Jepang, yang disebut Kwaiden, atau yang artinya adalah cerita hentu. Game ini bersetting pada masa Hein Priet, sekitar tahun 794, di mana kita akan dibawa menjelajahi sebuah mansion yang gelap dan penuh puzzle, dan pastinya penuh hentu. Kwon memiliki premis yang benar-benar menyeramkan, di mana gameplay di game ini akan dibagi menjadi dua fase, dan kita akan bermain sebagai Utsuki, anak merita dari kuil di tempat tersebut, dan Sakuya, seorang murid kuil yang memiliki tugas untuk memurnikan rumah dan orang-orang dari penyakit. Dan mereka berdua bersama-sama datang untuk mengungkap misteri, kenapa orang-orang dalam rumah tersebut hilang tanpa jejak. Secara keseluruhan, visual game ini terlihat sangat dark karena akan ada bercak darah di mana-mana, dan dengan beberapa detail yang ada pada karakternya. Dan beberapa area dalam ruangannya pun juga terlihat sangat detail, mulai dari shadow, lighting, environment, hingga detail dalam rumah sampai luar kuil, yang dikelilingi kabut tebal, yang membuat feel horror dalam game ini semakin terasa. Lalu ada Dear Game of Cerberus Final Fantasy VII di nomor 4. Dear Game of Cerberus adalah game action RPG yang menjadi sequel dari Final Fantasy VII, yang rilis pada 26 Januari 2006 eksklusif untuk PS2. Sama seperti Final Fantasy VII, Dear Game of Cerberus masih membahas story yang menarik dan mengesankan. Game ini mengambil setting 3 tahun setelah event di Final Fantasy VII, di mana di game ini, kita tidak akan bermain sebagai Cloud lagi, tapi sebagai Vincent Valentine, bonus karakter di Final Fantasy VII, yang sedang diburu oleh organisasi rahasia untuk membantu mereka membangkitkan Omega Weapon. Sama seperti game ter-person action RPG lainnya, game ini juga memasukkan unsur-unsur seperti hit point, dan berbagai equipment yang bisa kita gunakan, dan kita juga bisa mengganti perspektif kita menjadi first person. Karena senjata yang digunakan Vincent adalah pistol, jadi kebanyakan gameplay game ini akan menggunakan kamera first person, dan kita akan diberikan 3 jenis pistol dengan 1 ultimate gun. Dan setiap pistol tersebut bisa kita upgrade dan modifikasi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dimana sama seperti Final Fantasy VII, di game ini juga akan ada materia yang bisa kita tambahkan ke dalam pistol kita untuk magic casting, yang membuat gameplay game ini sangat kompleks, tapi tetap terasa action. Kemudian nomor 3 ada Yakuza 2. Game kedua dari seri Yakuza ini, pertama kali rilis pada 7 Desember 2006 eksklusif untuk PS2. Game ini bersetting 1 tahun setelah game pertamanya, dan sama seperti game sebelumnya, di game ini kita akan bermain sebagai yang sudah hampir meninggalkan keluarga Yakuza, dan ingin memulai hidup baru yang lebih normal. Yang pastinya tidak semudah itu, karena ada keluarga Yakuza lain yang berulah di wilayahnya. Ada hal yang menarik pada saat battle melawan musuh di game ini, yaitu adanya sistem bernama Hit Mode, dimana kita bisa menaikkan meteran hit tersebut, dengan memberikan damage kepada musuh sambil menghindari serangan musuh. Dan setelah meteran tersebut mencapai titik tertentu, Kiryu akan dipenuhi api biru, dan bisa mengeluarkan special attack. Walaupun secara keseluruhan, gameplay di Yakuza itu tidak mengalami banyak perubahan dari Yakuza pertama, tapi bukan berarti game ini tidak punya hal yang spesial, karena Yakuza pertama sendiri juga sudah spesial. Jadi membuat game yang sama se... Jadi membuat game yang seperti game yang... Jadi membuat game seperti game yang spesial, pastinya juga akan membuat game tersebut spesial. Tapi pastinya tetap ada improvement grafik di game ini, yang membuat environmentnya menjadi lebih detail dan hidup. Dan seri Yakuza sebagai game heavy story, story di Yakuza itu pastinya juga tidak mengecewakan. Selanjutnya ada True Crime Street of LA di nomor 2. Game pertama dari seri True Crime ini, rilis pada 4 November 2003, untuk PC, PS2, Xbox, dan Gamecube. Salah satu rintangan Luxo Vogue sebagai developer game ini, adalah karena sudah ada game open world bertema kriminal bersetting di Amerika yang lebih populer, yaitu Grand Theft Auto. Tapi bukan berarti True Crime Street of LA adalah game tier 1 GTA. True Crime adalah game action yang memungkinkan kita secara bebas mengeksplore kota Los Angeles, baik dengan menggunakan mobil atau berjalan kaki. Dan hal terpenting dalam game ini, adalah bagaimana desain level dan story-nya bisa menyatu, yang membuatnya terlihat seperti film interaktif. Dan True Crime akan memberikan kita berbagai hal yang sangat spesifik untuk dilakukan di Los Angeles, sehingga kita bisa menikmati story-nya dengan serius. Di game ini kita akan bermain sebagai detektif bernama Nick Kang, yang memiliki masalah pada perilakunya. Saat berjalan kaki, kita bisa bertarung, menembak, dan melakukan hal-hal open world lainnya, walaupun pastinya tidak se-absurd Grand Theft Auto. Jadi kita akan harus lebih peduli dengan misi-misinya. Untuk masalah visual, grafik game ini bisa dibilang cukup memukau, dan bisa merepresentasikan kota Los Angeles dengan akurat, mulai dari lampu jalan, landmark, sampai neighborhood-nya. Ditambah lagi, game ini menghadirkan Snoop Dogg sebagai playable character, yang bisa kita dapatkan dengan cara mengumpulkan 30 dog bones, atau dengan menggunakan cheat. Akuratnya, menurut Anda beri teknik yang terakhir di list ini adalah personel, Persona3Fest. Persona3Fest rilis pada 19 April 2007 eksklusif untuk PS2. Persona3Fest merupakan versi enhanced dari Persona3, dimana yang membedakannya adalah adanya tambahan fitur dan story. Persona3Fest dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, yaitu The Journey dan The Answer. The Journey basically adalah rangkuman dari event yang terjadi di Persona3, sedangkan The Answer adalah tambahan ceritanya, yang bersetting setelah event di The Journey. Di game ini kita akan bermain sebagai karakter buatan kita sendiri, dengan tema story pastinya tentang social school life. Walaupun gameplay simulasi kehidupannya tetap ada, gameplay game ini akan lebih berfokus ke dungeon explorationnya, yang pastinya juga akan lebih berfokus ke combatnya. Persona3Fest bisa dibilang melakukan pekerjaan yang baik dalam menggunakan aset dari game originalnya, tanpa adanya downgrade pada visual. Dan malahan di game ini ada penambahan cutscene, yang pastinya berupa anime. Dan karena hal tersebut, membuat Persona3Fest ini menjadi game yang luar biasa memukau, dengan berbagai macam konten tambahan maupun original. Dan gameplay yang didesain ulang, membuat kita akan terus-terus memainkannya lagi, walaupun sudah tamat. Jadi itulah guys, 7 game PS2 paling underrated. Game menangkau yang menjadi favorit kalian, atau mungkin kalian tau game lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys, thanks for watching this video, hope you enjoyed. Leave like and comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe bila kalian belum subscribe, and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax